Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meyakini harga beras akan mulai turun dalam sepekan ini setelah dilakukannya intervensi dengan operasi pasar beras. Operasi pasar ini salah satunya dilakukan dengan penyebaran beras stabilisasi pasokan dan harga pasar, SPHP, ke Pasar Induk Beras Cipinang, PIBC. Mendak yang juga Ketua Umum Pan ini lebih lanjut mengatakan penggelontoran beras ke pasar induk ini juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Karena saat ini pasokan cadangan beras pemerintah, CBP, melimpah di gudang perembulok. Sebelumnya bulok menyampaikan stok 1,6 juta ton, kontrak lama ada 400 ribu ton. Jadi ada 2 juta. Mendak juga mengakui saat ini memang harga beras tengah mengalami kenaikan. Namun, menurutnya di sejumlah daerah sudah ada yang mengalami penurunan. Di saat harga beras naik, menurut pantauan Zulhas harga bahan pokok lainnya tetap stabil bahkan cenderung turun, seperti bawang merah dan cabai. Memang dipercepat, harusnya Oktober, Pak. Harusnya dipercepat. Ya, dengan harga ini bisa, Pak Lega tetap mudah-mudahan bisa turun. Target penurunan berapa persen, Pak? Itu. Untuk dari Bansos ini, Pak. Jadi kita lihat aja dulu perkembangannya. Maka dipercepatkan dari Oktober ke September. Sampai September, Oktober. November. Sampai November. Jadi perintah Presiden tadi berapapun dikocok, dikocokkan. Berapapun. Stok cukup ya? 1,6 juta. Jadi tenang, aman, beras, gak usah rebutan, cukup stoknya.